hai 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 Selamat datang di channel Ari Hakim di video kemarin aku sempat ngumumin ada bakal ada project motor baru nah ini dia motornya Kawasaki Ninja 250 fi special edition ABS tahun 2016 nah ini bakal jadi project motor selanjutnya untuk modifikasi pertama aku bakal ini pasang TLTD swing arm spool dari RCB ini dari Street vendor sudah dikasih keyboardnya juga ada busanya juga terus pasang eh ganti si haggernya pakai karbon Oke langsung aja kita ke pemasangan skuy Oke yang pertama kita kita lakukan adalah membuka si seter belakang kemudian lihat jalurnya ada di sana nih kayaknya ini harus buka dulu jok depan Oke kita coba dulu aja hai 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 selamat menikmati kita coba buka ini supaya aksesnya lebih mudah klipnya disini nih dalam 4 kayaknya cukup di longgarin aja gak perlu sampe dibuka oke satu dua oke kabelnya udah kelepas udah 3 lampu scene sama lampu plot moment selanjutnya kita buka baud dampak sini 1 2 3 4 dibuka terus tarik si sparkboardnya selamat menikmati 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 sempit rapet jadi ya udah lah gini aja ini juga udah kuat kok Oke selanjutnya kita pasang ke motor pakai baut-baut bawaan si Street vendor ini Let's go in oke tinggal dibalikin seperti semula sip yes tail TD nya udah berhasil terpasang udah enggak kayak buntuk kuda lagi sekarang lebih kelihatan sporty selanjutnya kita pasang apa tuh tadi oke selanjutnya kita pasang swing arm spools sama hager sip lanjut Oke pemasangannya mudah banget ini tinggal di baut ke sini oke kunci ya sip selesai oke yang terakhir pasang hager karbon Oke ada beberapa baut yang harus dibuka ya yang pertama yang ini kemudian ini ini Hai dan Hai di sini dulu aksesnya agak susah nah si tutupu quick eh selamat menikmati sekarang kondisinya lagi hujan jadi sorry kalau suaranya kurang jelas ya langsung aja pemasangan agar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati